Aulah subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah kepada siapapun yang diakandaki. Sekeras apapun pendirian orang itu terhadap keyakinan selain Islam. Ketika Aulah membukakan jalan kebaikan, niscaya hidayah pun datang. Salah satunya menjadi mu'alaf. Begitulah yang dirasakan oleh seorang profesor matematika di University of Kansas bernama Jeffrey Lang. Sebelum memutuskan untuk memeluk Islam pada tahun 1980-an, ia adalah seorang adhes. Dirinya bahkan sudah menjadi adhes sejak umur 18 tahun. Awal mula Jeffrey Lang mengenal Islam dipicu oleh salah seorang teman yang meletakkan kitab suci Al-Quran terjemahan bahasa Inggris di mejanya. Meskipun sempat tidak tertarik, akhirnya Jeffrey tergerak untuk membuka Al-Quran tersebut hanya karena rasa penasaran. Dimulai dari membaca surah Al-Fatihah, Jeffrey mulanya merasa bahwa ayat-ayat dalam surat ini hanyalah sebagai puji-pujian, layaknya kitab Masmur dan Al-Kitab. Sampai di pengunjung ayat, ia menemukan kalimat doa meminta petunjuk. Dirinya merasa sedang terkecoh ketika membacanya dan berasumsi bahwa Al-Quran adalah buatan manusia. Saya baca surah pertama karena rasa penasaran akademis, bagi saya seperti Masmur dalam Al-Kitab. Diawali seperti ini, dengan nama Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, penguasa hari pembalasan, hanya kepada engkaulah. Dan seterusnya, saya pikir oh ini himne puji-pujian seperti Masmur. Di bagian akhir saya sadar, kalimat akhirnya loncat jadi doa minta petunjuk. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penulis yang cerdas Dia mengecoh saya untuk berdoa minta petunjuk, orang yang cerdas. Jadi, tentu saja saya berasumsi Al-Quran adalah buatan manusia, ujarnya. Jeffrey kemudian beralih kepada surat kedua, yakni Al-Baqarah. Ayat kedua surat ini berbunyi, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jeffrey pun merasa seperti sedang berdialog dengan pembuat Al-Quran, hingga ia merasa kagum dengan kitab suci umat Islam ini. Sampailah Jeffrey di ayat 30 surah Al-Baqarah. Ayat inilah yang mengubah pendirian Jeffrey. Ayat 30 Al-Baqarah ini menceritakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang hendak memberikan manusia tugas mulia. Mulanya ia merasa ada kesalahan dalam ayat ini. Jeffrey lang melanjutkan, lalu saya sampai ayat 30, dan Tuhanmu berfirman pada para malaikat. Ini adalah pengumuman surgawi, momen besar, pemilihan akbar. Dan Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Aku hendak menjadikan hilafah di bumi, penguasa, utusan, perwakilanku. Ini adalah pemilihan agung. Tuhan akan menciptakan manusia dan menugaskannya peran yang mulia. Saya langsung katakan, tidak, jelas penulisnya keliru. Manusia diturunkan ke bumi bukan untuk menjalankan tugas mulia. Mereka diturunkan ke bumi sebagai hukuman. Karena dalam tradisi agama yang saya tinggalkan dulu, saya tidak lupakan begitulah kisah ini disampaikan. Maka penulis Al-Quran pastilah keliru ketika dia mengulang kisah ini, ujarnya. Jeffrey lang terus mencari tahu mengenai alasan diutusnya manusia ke muka bumi. Ia sangat tertarik akan hal itu. Terlebih ada sebuah pertanyaan dari malaikat kepada Allah yang sama dengan pertanyaan yang membuat Jeffrey menjadi seorang adhes. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sementara kamu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu, membaca ayat itu, saya tidak bisa berpaling. Waktu itu saya merasakan amarah saya naik. Lihat apa yang dikatakan, aku hendak memberikan peran mulia pada manusia, paparnya. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan banyak darah? Ini adalah makhluk paling jahat, kejam lagi perusak, dan mengutusnya ke bumi, di dunia ini? Ketika engkau bisa ciptakan kami. Saya merasakan bahwa itu adalah pertanyaan saya, itu hidup saya, itu masa kecil saya. Semuanya dirangkum dalam 15 kata. Saya kaget, lanjutnya. Jeffrey Lang terus membaca kitab suci Al-Quran hingga ia mendapatkan jawaban. Pendirian sebagai seorang adhes pun mulai luntur saat itu juga. Selesai membaca Al-Quran, segala argumentasi saya yang menentang keberadaan Tuhan, semua gagasan yang saya bangun untuk menolak keberadaannya, satu persatu jatuh berguguran. Selesai membaca Al-Quran, saya tidak punya argumentasi untuk menentang keberadaan Tuhan, kata Jeffrey. Jeffrey bahkan mengaku menangis selama 20 menit layaknya seorang bayi ketika selesai membaca surah Ed Duhar. Saya bahkan tidak percaya Tuhan dan bacaan itu membuat saya menangis. Saya coba mengabaikan pengalaman ini, tetap saja muncul. Bagi Jeffrey, memba Al-Quran berdampak besar atas cara pandangnya. Ia pun terus mempelajari bagaimana hubungan seorang muslim dengan penciptanya. Jeffrey mendatangi musola di tempat ia mengajar dan di sana dirinya terlibat dialog dengan mahasiswa muslim. Ia bertanya mengenai rasanya menjadi seorang muslim. Beginilah jawaban mahasiswa tersebut. Allah sungguh maha pengasih. Kasih Allah melebihi kasih ibu pada bayinya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. Ketika kita mengirup dan mengelah nafas, itu atas kehendaknya. Ketika hendak melangkah, tidak bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Telapak kaki tidak akan pernah menyentuh bumi lagi, kecuali atas izinnya. Ketika kami sholat, bersujud ke tanah, kami merasa tenang, tentram, dan husyuk, kesejukan yang mustahil digambarkan. Anda hanya perlu mengalaminya agar mengerti, ujar Jeffrey mengulangi perkataan mahasiswa muslim yang ditemuinya. Hari itu Jeffrey memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jeffrey resmi menjadi seorang muslim. Ia mengaku selama ini merasa seperti seseorang yang kehausan, dan kalimat syahadat meluruskan rasa haus tersebut. Rasanya saya seperti orang yang kehausan selama bertahun-tahun. Setiap kata syahadat seperti ada orang yang meneteskan air ketenggorokan yang kering, saya pun menjadi seorang muslim, katanya. Jeffrey lang menuliskan kisah perjalanan spiritualnya dalam beberapa buku, antara lain, Struggle to Surrender, dan, Even Angels Ask.